kembali lagi bersama saya Mas Sampong Ani Jawa Luri simak yuk saya akan memberi tips supaya membeli emas tidak rugi simak ya yang pertama cara memahami kadar dan harga jual emas yang kedua cari tempat atau toko emas terpercaya ya yang ketiga telitis keaslian emasnya yang keempat jual di tempat saat membeli emas ya Oh yang kelima sertakan surat pembeliannya ya jangan lupa soalnya kalau nggak ada surat biasanya kalau di Indonesia itu kena denda kayak gitu ya kena potongan ya tapi kalau di Hongkong ini enggak papa enggak usah pakai surat enggak papa jadi ketika anda menjual emas itu kalau di Hongkong enggak usah surat enggak papa dan menjualnya pun di toko manapun bisa di toko emas manapun bisa dan harganya itu menurut harga jual beli emas mas dunia itu thank you so much